Halo dan selamat datang kembali lagi di channel ini Nah, dalam video kali ini saya akan ngasih tahu tutorial ke teman-teman yaitu bagaimana kita dapat meng-assembly dari keseluruhan dari gambar ini yaitu gambar dari turbin angin yang ternyata dalam gambar turbin angin kali ini yaitu terdapat beberapa part mulai dari sudung, mulai dari hub, kerangka, penyangga mulai dari badan turbin dan masih banyak lagi seperti kita lihat pada di gambar ini Nah, dari gambar pecahan dari part bagian kali ini bagaimana kita dapat menyatukan, menghubungkan antara part per part atau bagian ke bagian ke dalam turbin hingga menjadi satu secara keseluruhan dan utuh seperti gambar dalam gambar assembly kali ini Nah, kita akan bahas tuntas dalam video kali ini namun sebelum kalian nomen videonya alangkah penyakit lanjut muncul ini dengan cara subscribe channel ini dan klikkan loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru yang lebih menarik lebih inspiratif dan tentunya lebih produktif dari channel ini Langsung saja kita mulai videonya berikut ini Saya Aska, and so, let's start this video Oke, langkah pertama yaitu kalian bisa mulai dengan cara klik icon-nya kita lari ke new selanjutnya kalian bisa milih standard mm IAM yang fiturnya ACB disini ini kita cancel aja karena sudah selalu buka disini Oke, disini kita diarahkan beberapa fitur seperti place, create, join, constraint, dan mesin banyak lagi kita fokus ke komponen dan relationship ya dimana teman-teman bisa pilih place disini untuk menambahkan beberapa bagian-bagian untuk kita sambungkan untuk kita atur, kita hubungkan antara part ke part ke dalam fitur ACB kali ini kita place aja disini Oke, kita cari ke sini belakang hub disini perlu Oke, kita oke disini untuk selanjutnya yaitu menyambung hub Nah, seperti ini kita oke aja Oke, untuk selanjutnya ya mungkin bautnya ya baut dari rodanya mungkin ada berapa ini 12 di pro tinggal klik aja terserah di bagian mana nanti soalnya mau kita hubungkan ya oke, saya rasa cukup kita oke aja disini untuk selanjutnya ini sudah ini sudah 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 nah, saya rasa sudah ya disini ya oke, kita mulai sambungkan dari beberapa part tersebut ya oke, dimulai dari rodanya kali ini kita coba disini dengan cara constraint disini oke, kita lari ke insert disini yaitu solution disini kita coba cari disini oke, disini kita cari disini nah, disini oke untuk selanjutnya yaitu kita klik oke disini nah, untuk langkah selanjutnya ya ya tadi bisa ini tentunya ke sini ya hubungan lagi kita ke constraint kita cari ke insert kita ulangi lagi langkah yang tadi ya nah, kita cap dari relationship nah, oke nah, oke udah, kita ulangi lagi untuk, oh maaf gak ini kita lari ke constraint kita lari ke insert tadi kita pilih ini biasa kita lari ke sini oke, kita oke disini selanjutnya kita kita pilih ke insert lagi kita pilih ini dan kita nah kita apply kita cancel aja kita selanjutnya yaitu disini kita constraint kita insert ulangi lagi langkah yang sama seperti tadi cancel maaf kita coba disini bisa aja disini oke kita coba constraint kita insert oke selanjutnya kita kita coba ulangi lagi yang bagian sini ya gak bisa tetap oke kita paskan ya coba ya oke kita cancel aja oke kita coba untuk yang ini nah seperti ini kita coba ya kita ulangi oke kita mulai ya kita constraint disini kita insert selanjutnya kita pilih fitur ini untuk selanjutnya kita pilih kita pilih maaf maaf kita cancel kita constraint disini kita pilih insert kita pilih ini ya kita pilih oke oke selanjutnya kita pilih constraint lagi kita pilih selanjutnya yaitu di bagian sini terus selanjutnya kita atur disini apply disini cancel disini nah sepertinya yaudah mau masuk ya gimana temen-temen saya lihat disini kerangka dan rodanya sudah menyatu kita tinggal bautkan disini oke kita kasih buat untuk pengecannya oke maaf kita lari ke constraint cari kita pilih ini kita pilih ini kita ulangi lagi sampai semuanya berhasil oke kita lari ke sini kita ini kita coba kita apply kita cari kesini oke kita apply selanjutnya ya ulangi lagi langkah yang sama seperti tadi kita disini kita apply selanjutnya kita juga lakukan hal yang sama kita mulai disini kita apply kita klik sebenarnya kita masukkan kesini kita apply kita klik kita masuk kesini oke kita apply kita klik selanjutnya masukkan ke ini kita apply kita atur biar terlihat lingkarannya oke oke disini selanjutnya kita atur disini kita apply oke bagian sini disini kita apply oke kita atur oke selanjutnya disini kita klik nah sepertinya untuk pengencangnya untuk bautnya sudah selesai di bagian roda dan kerangka artinya disini sudah menyatu ya teman-teman nah disini sudah menyatu oke selanjutnya ya tadi disini untuk menampilkan atau menghubungkan antara kerangka dengan badan dari ini kita perlu banduan dari penggubungnya kali ini oke kita constraint kita lari ke insert selanjutnya kita lari ke sini nah seperti ini kita apply udah oke kita constraint oke selanjutnya kita hubungan ini hubungan ini dengan ini ya dihubungkan nah seperti ini kalau mau ditarik juga bisa kebawah minus 50 ya artinya ke dalam nanti di bawah atau 25 aja nah seperti ini artinya tadi ini kurang kencang ya kita paskan lagi disini oke kita tarik constraint set gak tersuai kita coba constraint ulangi langkah seperti ini nah seperti ini kita apply ini sudah ya karena tadi ya oke selanjutnya kita masukkan ini body nya untuk kita constraint kemudian kita insert disini selanjutnya kita klik disini nah kita coba disini masukkan nah seperti ini kita masukkan sembari ke dalam nya itu 25 tadi minus 25 nah kebawah kita apply kita cancel selanjutnya ya ini sudah terlihat ya teman-teman nah seperti ini klik oke selanjutnya kita masukkan poros nya disini sebelum kita masukkan poros kita masukkan ini hubungannya ini aja dulu kita constraint kita solution disini kita pilih oposh ini misalnya kita klik ini masuk ke badan turbin oke apply untuk selanjutnya selanjutnya kita masukkan kesini hub nya oke untuk hub nya masukkan coba kesini oh maaf kita ctrl z aja kita constraint kita masukkan ini poros nya kesini dengan jarak kita pilih 50 minus 50 oke keluar sedikit ya oke selanjutnya kita masukkan hub nya disini oke kita atur oke kita atur selanjutnya oke kita go screen bagian poros nya dihubungkan oke yang sini dengan poros yang sudah terpasang di body turbin oke seperti ini oke karena ini ada kelebihan poros nya bisa kita teman-teman atur oke sebelum memasang sudut anggapanya baut ini yang belum diselesaikan untuk dipasangkan dengan cara kalau tidak ada baut nya kita bisa cari di content center kita pilih flash disini kita pilih platform content center untuk mendapatkan baut yang sesuai dengan ukuran pada hubungan antara kerangka dengan body turbin nya oke masih menunggu teman-teman menunggu dengan berapa oke menunggu menunggu untuk konten center pilih oke m12 dengan padan 35 tapi menunggu teman-teman oke oke masih menunggu untuk content center oke disini kita klik kita klik oke disini nah ini baut nya selanjutnya kita masukkan kesini masukkan kesitu coba kita konten kesini kita masukkan kesini oke kita tulangi lagi kita maaf kita pilih ini kita apply kalau lagi lagi kita apply oke kita apply disini nah nah untuk memudahkan memudahkan sudut dan hub nya sudah saya sudah saya gabungkan dengan fitur assembly yang mana sebelumnya sudah saya lakukan seperti ini coba nah seperti ini saya lihat tidak mudahkan seperti ini nah ini sudah saya gabungkan kita apa saja ini hubnya oke kita hubungkan disini karena sudah saya lakukan oke masukkan kesini nah kita apply disini kurang lebih seperti ini untuk desain dari turbin angin poros horizontal dengan kita menggunakan fitur assembly nah bagaimana cara-cara tinggal saya lakukan seperti tadi oke untuk agar turbin ini dapat berputar kita lari kesini kita cari ini kita klik kita pilih ground disini oke kita coba putar-putar ini oke oke belum bisa ya ini berarti kita ground disini oke nah bagaimana terkait dengan tutorial ASMD kali ini nah saya harap teman-teman bisa mempertekannya atau mungkin bisa menggunakan sebagaimana mestinya fitur dari ASMD kali ini yaitu menggunakan part-part yang ada atau mungkin sudah kalian desain ke dalam software desain engineering baik bagi solid log autoken dan autodesk inventor kali ini bagaimana saya menghubungkan part-part dari mulai sudu dari mulai penghubung dari mulai rangka dari mulai rodanya dari mulai porosnya dan masih banyak lagi untuk nantinya kita gabungkan kita atur kita hubungkan ke dalam fitur ASMD Autodesk Inventor mungkin cukup segitu penjelasan dari video tutorial kali ini nantikan video terbaru yang lebih menarik inspiratif dan lebih produktif dari channel ini jangan lupa like komen dan subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian akan tinggal video terbaru yang lebih menarik inspiratif dan lebih produktif dari channel ini saya Aska until next time and bye bye sub indo by broth3rmax